Ramblong truk pengangkut Pakanaya menabrak 6 kendaraan di jalur Pantura, Saraworini, Situ Bondo hingga Ringsek. Sementara di Jakarta, akibat melawan arah sebuah bajai bertabrakan dengan sepeda motor. Sopir bajai pun menderita luka serius di bagian kepala. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Simpang 4, Saraworini, Situ Bondo, Jawa Timur pada Jumat sore. Kondisi terparah dialami 4 minibus di urutan belakang yang ditabrak langsung oleh truk Fuso pengangkut Pakanaya. Bahkan keempat minibus ini berimpitan satu sama lain hingga bagian depan dan belakang mobil hancur. Kecelakaan dipicu oleh pengembudi truk yang tak bisa mengendalikan kendaraannya, dia melaju dari arah Surabaya menuju Banyuwangi. Sang sopir truk mengaku rem truk yang dikendarainya blong. Kebet kecelakaan ini lalu lintas sempat mengalami kemacetan hingga kendaraan antre sepanjang 2 km. Tabrakan adu banteng antara Bajai dan motor terjadi di jalan ikus tinggurah Rai Klender, Duren Sawit, Cekret Timur pada Sabtu dini hari. Kecelakaan terjadi saat sopir Bajai yang mengangkut penumpang nekat melawan arah untuk mempersingkat waktu. Namun pada saat bersamaan motor melaju dengan kecepatan tinggi hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Pengembudi Bajai terluka di bagian kepala sedangkan pengendara motor menderita luka di bagian tangan dan perut. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakalan tas Polres, Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia